ini tiap hari mau bersihin kuping rois sama klap ini kau bisa kotor kayak gini nih pada tiap hari mau bersihnya belum selesai belum selesai nak bapak dulu ya Hei 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 belum selesai belum selesai nah bodi dididik bodi dididik Oh baju yawu kita bersih lagi ya kita bersih lagi nak ya bersih kuping klawit dulu nak ya ya bersih kuping klawit dulu oh ini kupingnya umat tiap hari umat bersih ini gak apa kotor gini oke selesai kupingnya lihat kan lihat kupingnya lihat kan nak pintar kecangan rumah sekarang gilirin pelapih lagi pintar kecangan rumah pintar kecangan rumah lulu apa nak pintar pintar sekali hi 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 tampuk tampuk państwo tmuk tmuk man hmm 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 hilang halo ini glowy ini glowy 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 si ambul glowynya ambul banget nih nih ambul banget nih ambul banget nih sekarang jadilah fluffy Sekarang juiran Fluffy Sayangnya umay nih Sayang umay nih Ya nak ya Ya nak Sayang Gitu nak ya Gitu sayangnya Goodbye Mau Sekarang juiran Glowy lagi Fluffy lagi Ini nih Burunya Glowy nih Nempel Kecaingan umaynya Burunya pada nempel Ayo lihat Tunggu Pinternya Pencil matanya Pinternya Ayo bersihin hidungnya Biar semua kotor hidungnya Ilang Nih catu lagi Udah cakep Anak umay Cakep kucing kesayangan umay nih Tuh Ada lagi teh hidungnya Oh bersih ma Bersih ma Udah kelapi nih 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 Tuh ada hidungnya Nung 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 Satu lagi Satu lagi Ini lagi bersihin kupingnya Fluffy Nih Bersihin kuping Kuping Fluffy Kalau berohi Kalau berohi Tadi sudah Nung Nung Tong Nih Nung 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 Hai dah sudah sudah rumah latinya judul lulu jadi Oh kecewangan umani coba teman-teman uh judul-judul umat tabok umat tabok hehehe umat tabok hehehe enggak ya Oke ya sayangnya cuma kita mainnya ya yuk masuk yuk eh 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 masukannya yuk Oh saya nyaman ya yang rumah eh enggak mau belum masukkan tak ya belum masukkan ya Oh sayangnya masih mau disayang-sayang ini rumah Oh masih mau disayang-sayang ini rumah masih mau disayang-sayang rumah masukkan tangan uma Oh ya nak Oh lalu bayangnya omong ngomong hmm 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 Hinta ini si pelapi nih nih Ini si Fluffy ini Fluffy nih nih si Fluffy hahaha udah ya udah ya udah ya Bismillah Oke ini habis ngebersihin kuping Fluffy sama growi taruh di sini dulu Assalamualaikum kembali lagi dengan saya Um Naya kali ini saya minta maaf banget karena buat videonya itu bukan edisi masuk-masuk dulu ya soalnya ada beberapa pertanyaan yang mau saya jawab Oh karena ada beberapa teman ya yang nanya Umunaya sejak kapan hijrahnya Umunaya tinggal di mana nah disini untuk video kali ini saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya Oke perkenalkan nama saya Umunaya ibu dari dua orang anak Alhamdulillah Allah mempercayakan dan menitikan dua orang anak satu perempuan dan satu laki-laki yang sulung namanya Naya yang bontok namanya kafih jadi Oh si Naya ini umurnya delapan tahun memasuki sembilan tahun dan si kafir ini memasuki enam tahun Masya Allah di sini saya mau bahas pertanyaan teman-teman semua sejak kapan saya hijrah Bagaimana awal mula saya hijrah jadi hari saya hijrah itu kira-kira sekitar tujuh tahun yang lalu ya tujuh tahun yang lalu itu saya hijrah disitu saya masih tinggal di Makassar saya masih tinggal di Makassar dan awal mula saya hijrah itu saya berada di om toko saya dulu saya mempunyai toko baju ya dulu saya mempunyai toko baju disitu awal mula saya mulai mulai tergerak hati saya ya Allah Allah menggetarkan hati saya Masya Allah tidak sengaja saya itu buka apa ya namanya ya sosmed ya saya buka sosmed dan disitu saya lihat Masya Allah enggak sengaja saya lihat Umi pipi Umi pipit ya Umi pipit itu eh apa ngomong ngomong itu katanya dia punya buku dia punya buku yang sering dia baca dan Masya Allah bukunya itu bagus banget rekomendasi banget buat orang-orang yang pengen belajar tentang agama nah bukunya itu Hai ini Hai teman-teman bisa lihat 300 dosa yang sering disepelehkan oleh wanita 300 dosa yang diremehkan wanita 300 dosa yang diremehkan oleh wanita pas Umi pipit ngomong kayak gitu saya penasaran dengan bukunya ya saya penasaran dengan punya seperti apa yang bukunya kok sampai 300 dosa kayak gitu kan jadi saya keliling ya cari ke Gramedia itu enggak ada cari ke mana cari ke tempat-tempat buku yang Yuna juga jarang ya tapi Alhamdulillah karena saya memang bener-bener mau nyari Masya Allah dan Allah memudahkan jalan saya untuk nyari si buku ini Alhamdulillah ketemu Hai bukunya ya dan Masya Allah saya kok menangis ya dan buku ini Masya Allah banget ya Hai di dalamnya itu saya banyak sekali mengambil ilmu belajar disini jadi awal mula saya hijrah itu bukan karena saya ikut karena ada yang ada yang nanya ya Oh ini pasti ikut pengajian kan awal mulanya pasti ikut aliran-aliran kan No saya nggak ada aliran-aliran nggak ada aliran-aliran Islam itu nggak ada aliran-aliran ya Mam Masya Allah Islam itu yang kita ikuti itu para salafus soleh ya jadi ini 300 dosa ini saya beli saya beli sekitar 7 tahunan yang lalu dan Masya Allah ada satu bab yang saya baca di dalam itu yang pas saya baca kok Islam kayak gini banget ya Hai apa iya Islam seperti ini tapi Alhamdulillah Allah 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 melembutkan hati saya Masya Allah melembutkan hati saya untuk terus belajar Allah menyentuh hati saya memberi saya hidayah yang Masya Allah walaupun ditukar dengan uang sebanyak apapun itu enggak ada artinya enggak bisa ditukar ya jadi saya baca si buku 300 dosa ini Alhamdulillah disini saya banyak sekali mengambil pelajaran yang berharga sekali dan sejak saat itu saya bilang ke suami saya saya telepon ya suami pada saat itu suami saya lagi berlayar lagi ada di Singapura kalau nggak salah ya dia berlayar ke Singapura pada saat itu saya telepon pada saat itu saya manggilnya belum Umah Abah ya belum maaf Bapak sih masih pap dan mam ya jadi saya ngomong pap ini memang mau belajar mau mau pakai jilbab kan Oh ya udah sudah pakai jilbab katanya enggak papa jadi saya dalam waktu saya belajar saya pakai jilbab awalnya pakai jilbab yang segini kan yang segini tapi saya belajar terus saya belajar sebelajar lama-lama jilbabnya tuh udah nutupin dada udah nupit nutupin dada segini jadi saya telepon suami pap ini jilbabnya sudah nutupin dada Oh ya enggak papa katanya enggak papa silahkan suami saya ngedukung ya terus pada belajar 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 terus jilbabnya tambah panjang lagi sudah sampai sudah sampai lutut kan jadi saya telepon si Abah pap ini jilbabnya sudah sampai dilutut bagaimana Oh enggak papa silahkan kalau memang itu yang terbaik Alhamdulillah dia masih merespon ya jadi tambah lama tuh dalam waktu saya prosesnya itu sebulan ya Mam sebulan jadi pas mendekati sebulan itu Masya Allah Allah itu menggetarkan hati saya lagi Masya Allah jilbab tuh sudah sampai petis ya sudah sampai petis jadi saya telepon suami saya pap ini jilbabnya sudah sampai petis enggak papa ya mau bener-bener mau saya mau bener-bener belajar terus kata si abang itu hari Oh ya udah enggak papa silahkan aja asal jangan pakai cadar dia ngomongnya kayak gitu asal jangan pakai cadar saya juga kan enggak kepikiran ya gimana mau pakai cadar gimana mau pakai apa enggak pikiran pikiran saya waktu itu apa sih pakai cadar pasti panas pasti gerah kayak istilahnya saya bilang enggak nyaman lah kan ya udah saya jadi saya ngomong enggak kok enggak bakalan pakai cadar kok mentok jilbabnya sampai dibetis aja enggak bakalan pakai cadar ya Alhamdulillah Allah lagi-lagi melulukkan hati saya melumbukkan hati saya Masya Allah disitu saya tergerak untuk memakai ikop ya memakai cadar itu pas ketemu Oh apa ya lupa saya disitu yang jelas ketika itu itu bener-bener saya ngerasa hijrah saya ini enggak boleh berhenti sampai disini saya harus maju ke depan jauh menjadi jauh yang lebih baik lagi pribadi yang jauh lebih baik lagi sambil saya menutup aurat sambil saya belajar ketika itu begitu ya pakai pikiran saya jadi Alhamdulillah pas saya bilang ke umum suami bah pap ini om mau izin mau pakai cadar terus dibilanginya alasannya mau pakai cadar itu seperti apa jadi saya bilang menurut agama ya seperti ini 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 saya jelasin seperti ini ini umani saya ini bukan karena mau ikut-ikutan orang atau apa tapi memang saya cinta sama pakaian saya saya cinta apa yang saya mau pakai kayak gitu kan jadi ya sudah jadi dia bilang ya sudah kalau memang itu yang terbaik silahkan jadi saya ngomong lagi ini serius saya nanya apa memang saya dapat izin kalau memang saya dapat izin saya terus maju tapi kalau saya nanti diijinin terus nanti disuruh balik ke belakang lagi itu saya nggak bakalan mau saya nggak bakalan mau ninggalin apa yang sudah saya pakai Masya Allah jadi dibilang Oh ya ada papa kalau memang itu sudah pilihannya Alhamdulillah jadi fix dalam sebulan itu waktu sebulan itu selama suami saya masih belayar dia itu ngijinin saya untuk belajar Masya Allah saya bersyukur sekali karena Allah merebutkan suami saya juga hatinya sehingga saya bisa diijinin untuk seperti ini ya jadi awal mula saya hijrah itu Allah memberikan perantara melalui buku ini ya buku ini recommended banget Masya Allah di sini isinya tuh Masya Allah tentang akidah pernikahan rumah tangga pengurusan jenazah busana perhiasan menjaga lisan dan masih banyak lagi ini recommended banget buat teman-teman semua bagus banget isinya bagus banget untuk yang berumah tangga pokoknya mulai dari remaja sampai yang berumah tangga bisa banget baca ini ya di sini di buku ini nggak ada kewajiban kita harus harus pakai cadar dalam buku ini nggak ada ya nggak ada yang seperti itu cadar atau tidak cadar itu soal hati soal hidayah kita mau menjemput hidayah itu kita mengambil hidayah itu atau tidak itu tergantung dari kitanya ya oke mam terus di sini Alhamdulillah saya dimudahkan untuk hijrah ya saya dapat izin dari suami Allah melebutkan hatinya dan itu saya Masya Allah banget jadi pas saya hijrah itu suami belum hijrah ya masih masih apa masih dengan gayanya suami yang seperti itu ya tapi saya terus berdoa sama Allah ya Allah sebagaimana kau melengkutkan hati saya sebagaimana kau memberikan saya hidayah maka berikan pula hidayah yang terbaik untuk suamiku berikan juga hidayah yang terbaik untuk dia saya doain tiap hari doain yang hari sambil saya tuh kadang apa apa begini-begini agama tuh gini-gini-gini agama tuh gini-gini gini-gini sampai pada akhirnya suatu hari kami tuh berantung kan dia ngomong kayak gini umani dikit-dikit nyuna umani dikit-dikit juna kan mani dikit-dikit juna dikit-dikit juna pokoknya semua nyuna semua ini semua ini kayak gitu Hai jadi itu sabar saja pas dia ngomong kayak gitu saya yakin Allah merubah saya Allah merubah saya seperti ini eh saya yakin suatu hari suami saya juga bisa hijrah pikiran saya seperti itu saya doain aja terus saya doain saya minta sama Allah mudah-mudahan suami saya juga bisa merasakan hidayah hidayah itu seperti apa berantem kami tuh berantem Oh sudahlah kalau kata suami suatu saat dia ngomong kayak gini sudah lah kalau umat kalau mama terus-terusan ngomong nyuna terus-terusan ngomong ini ngomong ini ngomong ini ngomong ini gimana kalau saya ngomong soal poligami ngenal saya kan langsung Oh ya Allah langsung poligami yang dibahaskan Masya Allah tapi saya ngomong ketika itu saya ngomong kayak gini kalau memang itu jalannya saya tentang poligami itu jalannya saya saya ikhlas saya langsung itu saya ikhlas karena saya tahu ikhlasnya saya ridonya saya relanya saya itu saya ditempatkan dimana pada saat itu yang saya ngomong seperti itu sama suami saya ya saya tidak menentang poligami saya tidak menolak poligami kan tapi kalau sudah itu jalannya saya kalau darulah saya terima saya ngomong sama suami pada saat itu sudah tidak ada pembicaraan lagi semenjak hari itu tidak ada pembicaraan lagi tiba-tiba suami itu dia mau pulang ya turun dari kapal dia mau pulang dia mau off waktu itu dia nelfon ini sudah mau pulang ya sudah lah saya pasrah pada saat itu kan saya pasrah pada saat itu sudah lah mau jadi apa ini terserah lah saya pikir kayak gitu kan Bismillah Allah yang maha mengetahui semuanya Allah yang maha saya berpikir Allah itu tidak memberikan apa yang saya mau tapi apa yang saya butuhkan Hai dia pada saat itu pas suami pulang suami pulang malamnya suami pulang besok paginya hari Jumat ya ingat banget saya itu hari Jumat ingat banget saya itu hari Jumat dia nelfon dia ngomong kayak gini mam temanin pak pergi pergi kemana pergi beli celana beli baju kan oke kita ke ke mall ya waktu itu beli baju sama celana pada saat di mall itu saya nggak kepikiran model celana seperti apa mau bagi seperti apa yang jelas pada saat itu saya nemenin aja dia si Abah tuh beli baju Hai pas beli baju kayak gitu Hai pas beli celana kayak gitu kan dia beli beberapa setel celana habis itu kami pulang ke rumah satu masih enggak enggak berpikir dia mau ngapain dengan ini celana pikirannya beli celana ya buat dipakai kan Hai ya kebiasaan di rumah itu kalau kami membeli sesuatu entah itu baju apa celana itu harus dicuci dulu terus kami pakai kan jadi pikiran saya ini celana mau dicuci dulu terus nanti baru dipakai kayak gitu Hai sampai di rumah dia ngeluarin celananya terus dia ngomong Hai dia ngomong rumah bawa ketukang jahit katanya kan bawa ketukang jahit untuk apa pikirannya mau dikecilin atau celananya kegedean mungkin kan jadi dibilang bawa ketukang jahit potong celananya celannya diminta dipotong supaya eh panjangnya itu di atas mata kaki Masya Allah disitu Hai saya seperti dapat apa ya hadiah yang Allah itu ngasih yang Masya Allah itu nggak bisa saya saya ungkapkan kesenangan saya seperti apa rasa senang saya rasa syukur saya sama Allah itu seperti apa jadi saya itu nggak mikir panjang ya pada saat itu jadi saya ketukang jahit bawa celana untuk suami saya pakai nanti ya mau dipotong dulu disitu saya berpikir ya Allah Hai terima kasih terima kasih terima kasih untuk hidayah yang terbaik yang sudah berikan kepada saya dan juga suami saya disitu saya merasa busuk sekali ya mam jadi seperti itu awal mula saya dan suami saya hijrah seperti itu yang Masya Allah sampai sekarang itu kalau saya flashback ke belakang itu saya nggak bakalan percaya kalau di titik ini sekarang ini saya bisa seperti ini Masya Allah dan Alhamdulillah semoga Allah menjaga hidayah ini untuk saya suami saya dengan sebaik-baiknya hidayah lagi Allah saya mohon bisa dijaga saya bisa istiqomah saya bisa istiqomah dan saya berdoa buat teman-teman semua semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan hidayah yang terbaik untuk kita semuanya Masya Allah dan untuk buku 300 dosa ini kalau misalnya ada diantara teman-teman semua mam semua yang kepengen buku ini Hai ini saya mau ngasih buku saya ini buat mam semua yang kepengen yang bener-bener mau ya bisa komen di bawah bisa komen di kolom komentar untuk komen bilang mau aja mau dan alasannya apa nanti siapa yang mengena alasannya ke saya ini bakalan saya kasih saya pilih ya saya pilih siapa yang nanti bakalan saya kasih buku 300 dosa ini ini recommended banget mau asli Hai asli saya banyak belajar di di dalam sini asli banyak ilmu yang saya dapat di dalam sini Masya Allah dan ini perantara yang Allah berikan untuk saya Hai ini berharga banget Hai saya jadi curhat kemana-mana ya Masya Allah jadi intinya di sini kita jangan memandang seseorang itu eh bahwa kita yang terpaling baik orang lain itu enggak ya jangan itu salah satu bentuk kesombongan yang ada di dalam diri kita soal dunia soal dunia selalu melihat kebawah eh selalu melihat kebawah dan soal akhirat kita selalu melihat ke atas saya jadi panjang lebar kalau saya kalau saya membahas oleh hijrah ini seperti apa itu enggak bakalan habis walaupun dikasih durasi waktu berjam-jam juga itu enggak bakalan habis Masya Allah banget ya hidayah Islam itu hidayah dari Allah itu Masya Allah kalau Allah menginginkan kebaikan untuk satu manusia maka Allah akan memudahkan dia di jalan agama Insya Allah Oke Mam saya enggak mau berlarut-larut takut baper ini saja saya sudah baper sudah pengen mewek ya udah sampai disini dulu videonya ya Mam kalau ada pertanyaan kalau ada eh yang mau ditanyain bisa DM saya di Instagram saya ya umu underscore Senai ya bisa DM ke sana bisa nanya-nanya kesana dan yang untuk mau buku ini bisa komen di kolom komentar ketik mau komennya mau terus alasannya apa nanti saya pilih ya Mam soalnya bukunya ini cuma satu yang saya punya ini cuma satu Masya Allah kemarin itu bukunya ada berapa ya sempat beli sempat beli beberapa tiga buat saya bagi ini ke teman-teman yang memang mau belajar kalau terolah ini tinggal satu ya Mam ini tinggal satu dan ini saya mau kasih ke teman-teman yang benar-benar mau belajar belajar tentang Islam ya Oke Oke jadi fix ini sudah saya jawab awal mulai hijrah saya seperti apa sama suami ya suami saya dulu itu pelaut tapi dia sudah berhenti ya sudah enggak mau berlayar lagi sudah capek dia mau kerja di darat saja temanin umah dengan anak-anak Masya Allah dan saya itu bersyukur banget dapat suami yang seperti dia Masya Allah semoga Allah untuk menjaga dan memberikan yang terbaik untuk suami saya Masya Allah Oke mam sudah sudah sampai di sini aja pengen nangis saya dengan sayang guna ya sampai jumpa di video saya selanjutnya untuk teman-teman yang sudah menonton sudah ngeklik video saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk teman-teman semuanya dan untuk teman-teman yang lagi sakit saya ucapkan semoga sakitnya menjadi pelebur dosa-dosa dan semoga Allah memberikan kesembuhan dengan sebaik-baiknya kesembuhan dan menggantikannya dengan banyak pahala Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.